Tujuh pembunuh jilip tujuh cersil karya gulong. Tangan kosong menangkap nega. Oh Lip tentu saja seorang manusia. Tapi, dia pun termasuk seorang manusia luar biasa, dalam sejarah hidupnya, dia memang sudah banyak sekali melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Ketika awal kemunculannya dalam dunia persilatan, banyak orang memanggilnya si Raseh. Tapi, selain memiliki kecerdikan dan kelicikan bagaikan seekor Raseh, dia pun memiliki kesabaran seekor unta, keuletan seekor kebau, kegesitan seekor burung elang, kelimcahan burung merpati dan ketajaman mati golok. Sayang sekali, kini dia sudah tua. Ketajaman matanya sudah sangat mundur, otot tubuhnya sudah mengendor, reaksinya semakin lamban, bahkan mengidap sakit rematik yang amat parah, sudah banyak tahu dia berbaring sakit, kemampuannya untuk berdiri pun sudah amat berkurang. Untungnya, hingga kini dia masih tetap dihormati dan disanjung orang banyak. Gedung utama yang kuno dan antik, lebar lagi tinggi, meski sudah ketinggalan zaman namun masih mengandung hawa seram dan suasana angker yang sulit dilukiskan dengan kata. Meja kursi pun sudah ketinggalan zaman, warna catnya sudah memudar, ketika ada angin berhembus masuk, rontokan debu dan kotoran ikut berguguran dari atas wuungan rumah, mengotori tubuh para tetamu. Saat ini masih ada angin yang berhembus. Liu Tiangkei bantu membersihkan noda kotoran dari tubuh Liu Nggo. Terdengar Liu Nggo bergumam, tempat ini kotor sekali, sudah waktunya untuk bersih-bersih aku tak peduli sahut Liu Tiangkei sambil tertawa, ada sementara orang memang sudah ditakdirkan untuk hidup dan bergelimdingan di antara pasir dan debu kau termasuk manusia jenis ini? Liu Tiangkei manggut-manggut. Tapi kau berbeda, Ohloya juga berbeda katanya. Kenapakah selalu menggunakan aku sebagai perbandingan tegur Liu Nggo dengan nada ketus? Karena kalian berdua memang berasal dari satu aliran, satu jenis, sejak dilahirkan sudah berada jauh di atas sana Liu Nggo tidak bicara lagi, ia tutup mulutnya rapat-rapat. Suasana di dalam ruang gedung kembali pulih dalam keheningan, yang terdengar hanya suara angin yang bertiup di atas kertas jendela, suaranya mirip daun kering yang rontok ke lantai. Saat ini musim gugur telah berakhir, sudah tiba saatnya musim hujan salju. Loh ya cu ada-ada yang membukakan pintu juga seorang kakek, tunggulah sejenak di ruang utama, aku segera memberi laporan kakek itu rambutnya telah beruban, wajahnya penuh bekas luka bacokan, hal ini menunjukkan dulu dia pastilah salah satu rekan Ohlip ketika masih malang melintang dalam sungai Telaga. Tak heran karek bicaranya sangat kasar dan tak sungkan, tapi Liu Tiangke memaklumi, dia pun menunggu di ruang utama, menunggu lama sekali. Kemana perginya Ohgwadji? Semestinya gadis itu tahu kalau Liu Tiangke telah datang, mengapa ia masih belum menampakkan diri? Liu Tiangke tidak bertanya, juga tak dijumpai orang yang bisa ditanya. Dia sudah dua kali berkunjung ke situ, tapi selama kunjungannya yang dua kali, dia hanya bertemu dengan tiga orang. Ohlip, Ohgwadji dan kakek si pembuka pintu itu. Tapi jika kau anggap tempat ini bisa dikunjungi dan ditinggalkan sejenak sendiri, dugaanmu itu keliru besar, bahkan keliru setengah mati. Arti setengah mati adalah benar-benar bisa membuat kau kehilangan nyawa. Sudah puluhan tahun lamanya Ohlo Yacu Malang melintang di sungai Telaga, tak sedikit jumlah jagoan dan orang gagah golongan hitam yang pecundang di tangannya. Musuh besar yang menginginkan nyawanya juga tak sedikit jumlahnya, di antara mereka, banyak sekali yang pernah datang ke situ dan mencoba mencari balas. Sayangnya, orang yang pernah datang ke situ tak seorang pun di antara mereka yang berhasil keluar dalam keadaan hidup. Rembulan lambat laun semakin tenggelam di ufuk barat, suasana di dalam ruang utama pun semakin gelap. Ohlo Yacu belum juga menampakkan diri. Leong Gergo tak bisa menahan diri lagi, jengeknya sembari tertawa dingin, HMM, tampaknya orang itu pandai sekali jual lagak. Orang yang pandai berlagak memang bukan hanya kau seorang sambung liuti yang ke hambar. Setelah tertawa, kembali terusnya, apalagi bila aku jadi kau, aku pasti tak ingin terburu-buru bertemu dengannya. Dia juga tak terburu-buru ingin bertemu denganku. Dia memang tak perlu terhuni nafsu karena aku sudah menjadikan dalam perangkap. Tapi dalam pandangannya, kau masih tetap bagaikan seekor naga beracun. Oh ya, dia adalah seorang yang teliti dan sangat berhati-hati. Sebelum segalanya menjadi jelas, mustahil dia akan muncul di sini untuk bertemu dengan naga beracun. Macam kau kenapa dia harus yakin dulu apakah si naga beracun betul-betul sudah berubah jadi seekor ikan dalam jaring. Selain Im, dia pun harus tahu apakah ikan dalam jaring ini masih bermanfaat baginya atau tidak. Dia harus bertanya pada siapa-siapa yang paling memahami kau, siapa yang paling jelas tentang masalah ini. Lantian Bong maksud mu liuti yang ke tidak menjawab, dia hanya tersenyum. Dia juga kemari kembali Leong Goh bertanya. Aku rasa dia baru saja tiba di sini pada saat itulah terdengar seseorang dengan suara yang parautua berkata seraya tertawa. Maaf sekali, kalian harus menunggu agak lama 0, 0, 0 dalam ruang utama yang panjang lagi lebar. Terdapat pintu yang ditutup dengan kain tebal. Ruangan Im terbagi menjadi lima bagian. Liu Tiang Kei berada di luar pintu lapis pertama, sementara suara itu muncul dari pintu lapisan terakhir. Seorang kakek kurus kering yang berwajah layu dan kusut, dengan mengenakan mantel yang terbuat dari bulu rase, duduk di sebuah bangku besar yang beroda dan bisa didorong. Orang yang mendorong bangku itu adalah pelayan tua yang membukakan pintu tadi didampingi Lantian Bong. Hampir pada saat yang bersamaan, tiba-tiba terdengar suara kraak yang amat nyaring, dari atas empat buah pintu itu berbareng muncul empat buah trali besi yang sangat besar dan kuat, yang memisahkan antara Ohlo Yacu dengan Liu Tiang Kei. Trali besi itu besarnya selengan bayi, begitu besar, kasar dan kuat, walaupun ada beribu-ribu prajurit sekalipun rasanya sulit untuk menjebol trali besi itu dalam waktu singkat. Liu Tiang Kei sama sekali tidak heran atau tercengang, dia sudah pernah mengalami hal semacam ini ketika datang untuk pertama kalinya, yang merasa di luar dugaan justru Leong Go. Sekarang dia baru percaya, Ohlo Yacu memang seorang yang sangat berhati-hati dan teliti, kehati-hatiannya jauh di atas siapapun di dunia ini. Dalam pada itu Liu Tiang Kei telah bangkit berdiri, sambil tersenyum membungkukan badan memberi hormat. Lo Yacu, baik-baik kahanda sepasang metolib bertambah sipit ketika tertawa, sahutnya, aku sangat baik, kau pun baik, semua orang baik-baik. Kemudian sambil berpaling ke arah Leong Go, tambahnya, hukum langit memang sukar ditembus, aku tahu, cepat atau lambat dia bakal mengalami nasib seperti ini. Kemudian sambil tersenyum ke arah Liu Tiang Kei, ujarnya lagi, aku pun tidak salah menilai kau, aku tahu, kau tak akan membuat aku kecewa. Liu Tiang Kei tertawa, kepada Lantian Bong katanya, sudah kau laporkan semua kejadian kepada Lo Yacu sambil merabah bekas luka di wajahnya. Lantian Bong tertawa getir, seandainya kau turun tangan lebih berat sedikit saja, mungkin tenaga untuk bicara pun sudah tak kumiliki ohli tertawa keras. Hahaha, sekarang kalian berdua sudah seri, lebih baik masing-masing jangan mengingatnya lagi di dalam hati kemudian sambil mengidapkan tangannya memberi tanda, dia berpaling dan perintahnya, singkirkan semua barang-barang itu yang dimaksud semua barang tak lain adalah keempat pintu berterali besi itu. Sementara kakek bercodet itu masih sangsi, dengan kening berkerut ohli telah berkata Iagi, lebih baik kau ingat baik-baik, mulai saat ini Liu Tiang Kei sudah menjadi saudara sendiri, di antara saudara tidak seharusnya dihalangi oleh benda apapun. Tiba-tiba Li Yong Goh tertawa dingin, ajaknya, sepasang saudara yang sangat tepat, seekor budak anjing plus seekor resitua ohli sama sekali tak berubah muka, dia masih berkata sambil tersenyum, lebih baik kau pun ingat baik-baik, selama persaudaraan kami masih hidup, hanya manusia macam kalian yang bakal mampu satu per satu pintu terali besi telah dibuka. Tiba-tiba ohli berkata Iagi, serahkan barang itu kepada Liu To'aya, lalu seret kemari naga beracun itu, aku ingin lihat manusia macam apakah dia kakek bercodet itu segera berjalan mendekat sambil membawa sebuah buntalan kain, isi buntalan itu tak lebih hanya satu setel pakaian berwarna biru. Pakaian itu tak lain adalah pakaian yang dikenakan Oh Guadji ketika bermain cinta dengan Liu Tiang Kei malam itu, dari atas pakaian lamat-lamat masih terendus bau harum tubuhnya. Pakaian itu sengaja ditinggalkan olehnya sebelum pergi dari sini, dia minta benda itu diserahkan kepada mu'olib menerangkan. Dia, dia pergi kemana Liu Tiang Kei merasa hatinya seolah-olah tenggelam. Sekilas perasaan sedih dan duka yang mendalam menghiasi wajah Oh Guadji yang layu, sahutnya, sebuah tempat yang bakal didatangi setiap orang, sebuah tempat yang bisa didatangi tapi tak akan ditinggalkan untuk selamanya setelah berhenti sejenak, kembali terusnya dengan suara pedih, rembulan ada kalanya redup dan tak bersinar, manusia pun kadang gembira kadang sedih, kadang berkumpul kadang harus berpisah, kau masih muda, kau harus bisa memandang lebih terbuka soal ini Liu Tiang Kei merasakan sekujir tubuhnya jadi kaku, mengejang keras. Apakah Oh Guadji benar-benar telah mati? Setiap saat, setiap kesempatan, dia selalu berpesan kepadanya agar berusaha mempertahankan hidup, mengapa dia sendiri malah mati? Mengapa dia mati secara mendadak? Mengapa mati secepat itu? Liu Tiang Kei tidak percaya, dia tak pernah mau percaya. Tapi kenyataan memaksa dia mau tak mau harus percaya. Oh Lip kembali menghela nafas, dia kelihatan lebih tua, lebih layu, terusnya, sejak kecil dia sudah mengidap satu penyakit ganas yang belum ada obatnya, dia sadar, setiap waktu setiap saat dia bisa berangkat ke langit barat, maka selama ini dia rahasiakan urusan tersebut, mengapa dia enggan kawin denganmu? Tak lain karena dia khawatir kau teramat sedih Liu Tiang Kei tidak bergerak, tidak buka suara. Dia bukan seorang pemuda yang kelewat emosional, tak mungkin baginya untuk menangis terseduh-seduh atau tertawa terbahak-bahak, kini dia hanya berdiri termangu, seolah-olah telah berubah jadi manusia batu. Sementara itu lantian buang menghela nafas panjang, tiba-tiba ujarnya, belum pernah aku bujuk orang untuk minum arak, tapi sekarang, sambil membawa poci arak dia berjalan mendekat, kemudian terusnya, sekarang kau memang butuh dua cawan arak-arak itu masih hangat. Jelas dia memang sengaja mempersiapkannya untuk Liu Tiang Kei. Bila perasaan hati seseorang sedang hancur berantakan, selain minum arak, hiburan apalagi yang bisa mententeramkan perasaannya? Namun, setelah minum arak, apapula yang bisa diperbuat? Ketika air kata-kata mengalir ke dalam usus yang murung, bukankah akan berubah juga menjadi air metu kerinduan? Bagaimana pula bila tak diminum? Bisa minum arak sepuas-puasnya, paling tidak bisa membuat diri jadi mabuk, jadi hilang kesadarannya, dan keadaan pasti jauh lebih onakan. Akhirnya Liu Tiang Kei terima juga poci arak itu, sahurnya sambil tertawa paksa, Mari, kau temani aku minum secawan aku tidak minum tampik lantian bong. Suara tertawanya kedengaran agak dipaksakan juga, lanjutnya, darah yang keluar dari mulutku belum mengering, aku tak boleh minum biar hanya setetes pun tidak maupun tetap harus minum paksa Liu Tiang Kei lagi sambil tertawa. Lantian bong tertegun. Tidak maupun tetap harus minum, perkataan apa im? Di luar dugaan, ternyata Liu Tiang Kei masih ada tindakan berikut yang sama sekali di luar dugaannya. Sambil mengangkat poci arak itu, dia langsung menuang isinya ke dalam mulut lantian bong. Berubah hebat paras muka singa jantan ini. Begitu juga dengan kakek bercodat itu, paras mukanya nampak berubah sangat hebat. Hanya ohlip yang sama sekali tidak menunjukkan perubahan, tiba-tiba dia ayunkan tangannya, tiga buah titik cahaya tajam secepat petir menyambar ke tubuh Liongau. Jalan darah di tubuh Liongau sudah tertotok, tadi dia diseret masuk oleh kakek bercodat itu macam seekor bangka ikan yang tak berkutik. Tapi, ketika tiga titik cahaya tajam itu mengancam ke tubuhnya, tiba-tiba dia melejit ke tengah udara dengan kecepatan tinggi. Lompatan itu sangat cepat dan hebat, tak ubahnya bagaikan seekor naga sakti yang sedang bermain di angkasa. Ohlip yang dingin bagai bunga salju, tenang bagai batu karang itu mau tak mau ikut berubah hebat paras mukanya. Triing bunga api memancar keempat penjuru, senjata rahasia yang dia lancarkan semuanya menancap di atas ubin lantai yang terbuat dari batu hijau. Menyusul kemudian, kembali terdengar suara dempingan nyaring, triing, lantian bung telah melepaskan sebuah pukulan tinju ke depan, bukan wajah liuti yang kei yang terhajar, tahu-tahu dia hancurkan poci arak itu. Tak ampun isi poci arak itu segera menyembur keempat penjuru, membasai wajahnya, membasai pula sepasang matanya. Bagaikan terkena senjata rahasia yang paling menakutkan, tiba-tiba dia menjerit kesakitan, sambil meraung bagai binatang yang terluka dia tutupi sepasang matanya dengan dua belah tangannya lalu berlarian keluar dari ruangan itu. Apakah harak dalam poci itu adalah harak beracun? Semua tugas yang diberikan Ohlip telah diselesaikan liuti yang kei dengan sempurna, mengapa Ohlip justru perintahkan orang untuk meracuninya hingga mati? Leonggero yang jelas sudah ditangkap liuti yang kei dan sama sekali tak mampu berkutik, mengapa secara tiba-tiba bisa melejit ke udara, bahkan gerakan tubuhnya jauh lebih hebat dari seekor naga sakti O0D0W0O tak ada angin. Awan kebuah yang kelam dan gelap di luar jendela menggumpal dan sama sekali tak bergerak, sekilas pandang, bentuknya persis seperti sebuah lukisan tinta yang kusam. Raung kesakitan yang memilukan hati juga telah berhenti. Baru saja lantian bong menerjang keluar dari ruangan, dia sudah roboh di atas batuan, kakek yang berperawakan tinggi besar lagi tegap itu dalam waktu sekejap telah roboh tak berkutik di lantai. Memandang hingga tubuhnya roboh tak bergerak liuti yang kei baru memalingkan kepalanya, sementara tubuh liongo baru saja melayang turun ke bawah. Oh lip masih belum berkutik, dia masih duduk di kursi dorongnya tanpa bergerak, paras mukanya telah pulih kembali dalam ketenangan, terdengar ia bergumam lirih, tujuh langkah, dia hanya mampu lari tujuh langkah arak beracun yang sangat lihai liuti yang kei menghela napas pula. Arak beracun itu hasil racikanku sendiri oh lip menerangkan. Khusus diracik untuk diseguhkan kepadaku oh lip manggut-manggut, oleh karena itu kah seharusnya menyesal-menyesal arak itu lumayan rasanya bisik oh lip perlahan, dari balik matanya tiba-tiba terpancar keluar perasaan sayang yang amat besar, lantian bong belum berhak untuk minum arak semacam itu oh yaa selama ini dia memang tak pernah jadi orang baik, dia tak pantas menerima kematian semacam ini. Tapi mati tetap mati, mati pun ada banyak macamnya tukas oh lip. Kematiannya termasuk yang mana kematian yang amat menyenangkan apakah lantaran dia mati dalam waktu singkat oh lip manggut-manggut. Semakin cepat maut datang menjemput, semakin berkurang penderitaan yang harus dirasakan, hanya orang baik yang pantas dan berhak menerima kematian semacam ini dia dongakan kepalanya menatap wajah liuti yang kei, tiba-tiba sekulung senyuman yang aneh tersungging di ujung bibirnya, pelan-pelan dan melanjutkan, selama ini aku selalu menganggap kau adalah orang baik, itulah sebabnya secara khusus aku racikan arak beracun itu untuk muah, kalau begitu tampaknya aku harus mengucapkan banyak terima kasih kepadamu kata liuti yang kei sambil tertawa. Yee aa, kau memang seharusnya berterima kasih kepadaku tapi sayang kau telah melupakan sesuatu melupakan apa agaknya kau lupa bertanya dulu kepadaku, apakah aku ingin cepat-cepat mati atau tidak ketika ingin membunuh seseorang, aku, tak pernah bertanya dulu apakah dia pingin mati, aku hanya perhatikan patutkah dia mati, sangat masuk di akal puji liuti yang kei sambil menghela nafas panjang. Maka dari itu, semestinya kau sudah mampus sekarang. Aku belum mampus, atau mungkin lantaran aku bukan orang baik. Yee aa, tampaknya memang begitu olip ikut tertawa, jika aku orang baik, tak bakal aku bisa menduga kalau kau ingin membunuhku. Aku memang ingin bertanya kepadamu, dari mana kau bisa menduga sampai ke situ? Sejak awal aku sudah menduga sampai ke situ? Oyea sejak awal aku sudah curiga, perampok ulung yang sesungguhnya bukan Liyong Goh, melainkan kau Oyea sebab semua kasus pencurian dan perampokan terjadi setelah kau mengundurkan diri. Liyong Goh tak perlu takut kepadamu, jika dia ingin melakukan tindak kriminal. Dia tak perlu melakukannya setelah menunggu kau mengundurkan diri dari jabatan. Kelihatannya alasan ini masih belum cukup. Setiap kasus dilakukan sangat bersih tanpa meninggalkan sedikit jejak pun, hanya seorang ahli yang bisa melakukan pekerjaan sebersih ini. Liyong Goh bukan seseorang yang sangat ahli tidak? Dia bukan atas dasar apa kau berkesimpulan begitu. Karena aku sendiri pun seorang ahli, aku bisa melihatnya kau yakin tidak keliru. Tidak mungkin keliru, itulah sebabnya aku pergi mencari bukti. Maka kau pergi mencari Liyong Goh selah ahli. Liuti yang ke manggut-manggut. Aku berbuat begitu tentu saja agar kau menaruh kepercayaan kepadaku, agar kewaspadaanmu terhadapku semakin mengendor. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa mendekatimu setelah tertawa hambar, kembali terusnya, bila aku tidak menangkap Liyong Goh dan membawanya menghadapmu, bagaimana mungkin kau bisa perintahkan orang untuk menarik kembali semua trali besi penyekat itu oleh menghela nafas panjang. Dahulu, tampaknya aku telah salah menilaimu, kau memang tidak termasuk seorang manusia baik-baik tapi aku tak pernah salah menilai dirimu. Oh Lip kembali tertawa, namun sorot matanya sudah tidak memancarkan niat untuk tertawa. Manusia macam apa aku ini? Tanyanya, kau sungguh dapat melihatnya dengan pasti dengan kecerdikan dan ketelitianmu, semestinya tak gampang untuk menangkap manusia macam kau. Sayangnya ambisimu kelewat besar Oh Lip hanya mendengarkan, dia tidak memberi komentar. Liu Tiangke berkata lebih lanjut, ketika awal melakukan tindak kriminal, mungkin kau ingin cepat cuci tangan dan sudahi kebiasaan tersebut, tapi sayang, sejak dimulai kau sudah tak mampu mengendalikan diri, kau tak sanggup perintahkan sendiri untuk berhenti, karena kau memang selamanya tak kenal arti kepuasan Oh Lip menatap tajam wajahnya, dua butir kelopak matanya seakan-akan telah berubah jadi dua butiran selju yang membeku. Liu Tiangke melanjutkan, oleh karena itu tindak kriminal yang kau lakukan makin hari semakin besar, makin lama semakin banyak, kau sendiri pun sadar, gejala macam begini sangat membahayakan posisimu, sekalipun kau sudah mengundurkan diri, telah hidup terpencil mengasingkan diri, tapi cepat atau lambat semua kasus ini pasti akan meremblit ke kepala sendiri, tampaknya dia merasa sedikit ternyuh, terusnya, bila seseorang pernah makan sesuap nasi dari uang negara, selama hidup jangan harap kau bisa lolos dari urusan negara, itulah sebabnya aku harus mencari seseorang sebagai kambing hitam untuk memikul semua dosa itu, dengan begitu aku baru bisa cuci tangan dari semua tanggung jawab itu sambung Oh Lip. Ya, karena kau pun tahu, hidupmu baru aman sentosa jika semua kasus ini sudah terbongkar dan terkuat, kelihatannya kau memang seorang yang sangat ahli EJ Oh Lip sambil tersenyum. Tapi ada satu hal yang tidak kupahami, kenapa kau harus pilih Lion Girl sebagai kambing hitamu? Kau tidak mengerti bukankah lebih gampang mencari orang lain sebagai kambing hitam ketimbang mencari Lion Girl Oh Lip memandang Lion Girl sekejap, sementara itu Lion Girl Oh sudah duduk, dia memilih sebuah bangku yang paling enak dan paling nyaman untuk duduk. Paras mukanya masih tenang dan tenteram, seakan-akan kasus tersebut sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya. Kembali Oh Lip menghela nafas, katanya, aku memang tidak seharusnya pilih dia, kelihatannya orang ini tidak gampang untuk dihadapi tapi kau harus pilih dia selali uti yang ke. Kenapa? Karena dalam kasus ini kau tak bisa ambil keputusan sendiri Oh ya kau masih punya seorang rekan, dan rekanmu sangat berkeinginan untuk menghabisinya Walion Girl Sejak kapan kau berpendapat begitu setelah mengunjungi Nyonya Rindu, aku baru berpendapat demikian maksud mu rekanku itu adalah Ciu Heng Poliuti yang ke manggut-manggut. Tidak seharusnya dia tahu kalau aku hendak mencarinya, tapi dia seperti sudah membuat persiapan sejak awal, bahkan sudah menanti kedatanganku kau curiga aku yang beritahu kepadanya tentu saja, karena orang yang tahu rencana ini selain aku hanya Lion Girl, Chen Liat Hoa dan Oh Gwad Jihm, tentu saja kau tak akan beritahu kepadanya kata O'Lib. Lion Girl dan Chen Liat Hoa juga tak mungkin O'Lib tidak menjawab, tapi dia harus mengakui. Oleh sebab itu setelah kupikir bolak-balik, Ciu Heng Poliuti bisa tahu rahasia ini karena hanya ada satu penjelasan, karena dia memang satu komplotan dengan kalian. Setelah tertawa lebar, terusnya, apalagi meski kau tak pandai berhitung, tapi enam tambah satu mestinya tujuh orang, hitung-hitungan semacam ini mestinya tak akan menyulitkan aku bukan Oh'Lib berkerut kening, tampaknya dia tak mengerti maksud perkataan itu. Liu Tiang Kei segera menjelaskan, aku sudah tahu, di luar gua rahasia milik Ciu Heng Po ada tujuh orang jagoan yang berjaga di situ, tapi Oh Gwadji hanya beritahu nama enam orang, sewaktu dalam rumah makan di Bukit Seisoat San, orang yang ku jumpai pun hanya enam orang yang kau jumpai tentunya Tong Kim, Taimit Hwi, si pengait Sukma Tio Tua, Tia Tawasio, si anjing Gilali serta si Wadam Betul Liu Tiang Kei mengangguk, karena itulah aku selalu kehranan, kemana perginya yang seorang lagi sekarang kau sudah mengerti setelah kupikir berulang kali. Rasanya hanya ada satu penjelasan, apa penjelasanmu dia tak pernah mengungkap nama orang ketujuh, karena aku kenal dengan orang itu, siapakah orang itu kalau bukan Ong Lem, tentunya Oh Gwadji sendiri, Ong Lem adalah orang yang berperan sebagai suami Oh Gwadji, sewaktu di rumah pertanian, yaitu si petani yang kemaruk harta tapi takut mati itu. Tentu saja aku tahu Ong Lem bukan orang desa sungguhan, aku pun tahu dia bukan opa sungguhan kau mengetahui asal-usulnya? Justru karena tidak tahu maka aku baru curiga kembali Oh Lid menghela nafas panjang. Jalan pikiranmu sungguh cermat dan teliti, jauh lebih cermat ketimbang aku pujinya. Jadi kau pun ada yang tidak dipahami banyak sekali kalau begitu tanyakan kau tidak sungguhan menguasai Liyong Goh. Mereka sendiri pernah berkata, dia bukan seorang manusia yang gampang dihadapi, dia juga tidak sungguhan membunuh Chen Liat Hoa. Chen Liat Hoa adalah sahabat karibnya dan satu-satunya sahabat yang paling setia kepadanya, tak akan ada yang tega membunuh seorang sahabat macam dia. Berarti kalian sengaja berapting untuk memainkan sandiwara ini agar ditonton Lantian Bong. Sejak awal sudah kuduga, di sisi Liyong Ingo pasti ada metu-metu yang sengaja kau selundupkan ke situ maka kau sengaja membiarkan Lantian. Bong pulang duluan agar melaporkan kejadian tersebut kepadaku. Hajaranku yang keras sebetulnya bukan untuk balas dendam. Aku sengaja berbuat begitu agar kau percaya kepadaku. Aku sama sekali tak menyangka, Ternyata kau bekerja sama dengan Liyong Gerong memainkan sandiwara tersebut seru O'Lip sambil tertawa getir. Masih ada yang tidak kau pahami setelah bertemu Chiu Heng Po, apakah kau belum pernah bertemu lagi dengannya? Belum lalu kapan kalian rundingkan rencana ini tiba-tiba Liu Tiangke tertawa tergelak. Tahukah kau, kenapa aku bikin gusar Hong Lan Kun hingga dia pergi dengan marah tanyanya? O'Lip menggeleng. Karena aku sengaja menginginkan dia pergi sambil membawa kotak kosong itu. Liu Tiangke menjelaskan. Rahasia apa dibalik kotak kosong itu tidak ada rahasia apa-apa, cuma sebuah buku skenario untuk memainkan sandiwara ini. Skenario sandiwara ini sudah kuduga Hong Lan Kun pasti akan serahkan kotak kosong itu kepada Liyong Ngau. Aku pun yakin dia pasti akan mengikuti skenario ku untuk mengimbangi aku bermain dalam sandiwara ini. Setelah tersenyum, kembali ujarnya, kau memang tak salah menilai dia. Aku pun tidak, hanya saja ada kemungkinan orang itu jauh lebih cerdik dari apa yang kita bayangkan, bahkan jauh lebih baik membawakan perannya dalam sandiwara ini. Ini tampaknya kau sudah melupakan peran aktor lain yang tak kalah hebatnya. Tiba-tiba Liyong Ngau menyela. Ya, betul, peran Chen Liat Hoa dalam sandiwara ini pun sangat hebat. Sambung Liu Tiangke sambil tertawa. Tapi dia selalu merasa khawatir-khawatir. Rencanaku bakal gagal. Liyong Ngau mengangguk membenarkan. Tapi nyatanya peran kalian dalam sandiwara ini sangat hidup puji Liu Tiangke. Itu disebabkan hanya dia seorang yang khawatir kau tidak khawatir. Liyong Ngau tertawa. Temanku memang tak banyak, tapi aku jarang salah menilai seseorang sahutnya. Menurut kau, manusia macam apa olip ini penyakitnya yang terutama bukan berhati rakus. Lalu apa berhati busuk wah, tampaknya penilaianmu jauh lebih pepat ketimbang aku setelah menghela nafas. Liu Tiangke berpaling ke arah olip dan berkata lebih lanjut, Jika kau tidak terburu-buru ingin membunuh kami, mungkin sampai sekarang pun aku belum yakin kau lah orang yang sedang kucari sekarang sudah yakin. Kau tidak diragukan lagi kelihatannya kau kelupaan satu hal soal apa perampok itu bisa meloncat ke atas pengelari rumah, bisa berlarian di wuungan rumah, bahkan bisa masuk keluar rumah keluarga kerajaan dengan leiwasa, sebaliknya aku hanya seorang cacat yang lumpuh sepatuh badannya Liu Tiang. Kei segera tertawa. Kau tidak percaya kembali olip berseru. Bila kau jadi aku, kau percaya. Olip memandangnya sekejap, lalu memandang pula Leong Goh tiba-tiba ia tertawa tergelak, Hahaha, yeaa, jika aku jadi kalian, aku pun tak percaya ketika tertawa kali ini, Sorot matanya mengandung niat untuk tertawa, tertawa yang membawa kelicikan seekor rase, kekejian seekor kalajemking beracun. Tiba-tiba dia berpaling dan bertanya kepada kakek bercodat itu, Kau percaya aku percaya bukankah sepasang kakekku sudah kaku, hilang kontrol dan sama sekali cacat benar-mana golokmu. Golok ada di sini tanpa perubahan mimik muka kakek bercodat itu mencabut keluar dua bilah golok dari sakunya, golok itu tidak panjang tapi tajamnya luar biasa. Cepat tidak golokmu. Kembali Oulip bertanya sambil tersenyum. Cepat sekali bila ditusukan ke atas kakekku kau tak akan kesakitan kenapa karena kakinmu sudah lumpuh, sudah kacat benarkah itu? Akanku coba wajahnya masih tidak menunjukkan perubahan apapun, mendadak dia turun tangan, di antara kilatan cahaya golok. Dua bilah golok pendek itu sudali menancap di atas kaki Oulip, metu golok sepanjang 1 dipat 3 inci menancap dalam pahanya hingga tinggal gagangnya. Darah segar jatuh bercucuran dari mulut luka, tapi senyuman masih menghiasi wajah Oulip, katanya, Aha, ternyata memang benar, aku sama sekali tidak merasa sakit kakek bercodet itu menundukkan kepalanya, otot dan kerutan wajahnya nampak mengejang keras, sambil menggertak gigi katanya sepatah demi sepatah. Tentu saja semuanya benar, aku memang sangat percaya sambil tersenyum Oulip mendongakan kepalanya, sambil memandang Liuti yang ke dan Liongo tegurnya. Segurnya, bagaimana dengan kalian? Sekarang kalian percaya bukan tak ada yang menjawab, tak ada yang bisa menjawab. Kembali angin berhembus masuk melalui daun jendela, membawa baui harum bunga yang semerbak. Tiba-tiba Liongo menghela napas panjang, gumamnya, kemungkinan besar malam ini akan turun hujan pelan-pelan dia bangkit berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya dan tanpa berpaling berjalan keluar dari ruangan gedung. Melihat dia berjalan keluar dari ruangan, tiba-tiba Liuti yang kai ikul menghela napas, gumamnya pula, yaa, kemungkinan besar malam ini akan turun hujan dia pun berjalan keluar dari ruangan, tiba di depan pintu, tak tahan ia berpaling sambil berseru, aku tak ingin kehujanan, tampaknya aku pun harus pergi dari sini Oulip tersenyum. Aku pun tak ingin melihat kau kehujanan, biarpun kau bukan orana baik, rasanya kau pun tidak terlalu jahat. Tapi ada satu hal aku ingin bertanya lagi kepadamu, tanyakan kau punya nama, punya kedudukan, banyak orang menghormatimu hidupmu sudah tergolong tenteram, jauh lebih nyaman dan tenteram ketimbang kebanyakan orang lainnya. Aku peroleh semuanya itu dari jerih payahku selama banyak tahun aku tahu setelah menghela napas, terusnya, justru karena tahu maka aku jadi tak mengerti-mengerti apa setelah berjuang dan bersusah payah banyak tahun, kau baru peroleh semuanya seperti hari ini, kini kau memiliki segalanya, kau pun sudah termasuk orang sesepuh, tapi mengapa masih harus melakukan perbuatan macam ini? Oh Lip tidak langsung menjawab, dia termenung dan berpikir sampai lama sekali, kemudian baru jawabnya. Sebetulnya aku pun tidak mengerti, kenapa seseorang yang usianya makin sepuh justru dia semakin kemaruh harta? Memangnya dia ingin membawa semua uang dan harta kekayaannya ke dalam liang kubur sekarang kau sudah mengerti pelan-pelan? Oh Lip mengangguk. Sekarang aku baru mengerti, orang semakin tua semakin kemaruh harta tak karena hanya orang tua yang bisa menembusi semua masalah, hanya orang tua yang tahu, barang yang ada di dunia ini tak ada yang lebih penting daripada harta kekayaan aku masih belum mengerti Oh Lip tertawa. Jikakah sudah hidup sosiaku, kau pasti akan paham teori ini katanya. Liu Tiangke ragu sesaat, akhirnya dia berjalan keluar dari ruangan, tiba di luar pintu, tak tahan dia berpaling lagi seraya bertanya, kemana perginya Guadji? Kau ingin bertemu dengannya Liu Tiangke manggut-manggut, peduli dia masih hidup atau sudah mati, aku ingin sekali dapat bertemu sekali lagi dengannya Oh Lip pejamkan matanya, sahurnya hambar, sayang sekali, baik dia hidup atau sudah mati, kau tak akan bertemu lagi dengannya kembali angin berhembus lewat, lamat-lamat membawa air hujan yang lembut. Oh Lip membuka matanya, mengawasi golok yang menancap di atas pahanya, mendadak wajahnya mengejang keras, berkerut menahan rasa sakit yang tak terhingga. Air hujan terasa dingin, dingin sekali. Musim gugur sudah berakhir, hari-hari berikut tentu makin lama semakin dingin Gu Mamo Lip dengan suara lirih, tiba-tiba dia cabut keluar golok itu dari kakinya.